Intro Jadi, udah beberapa hari sejak The Last of Us 2 rilis dan seperti yang kita lihat di internet banyak sekali orang yang merasa kecewa dan ya kecewa sih biasa orang kalau udah kecewa banget itu jadinya ke marah-marah, emosi gitu ya jadi ada apa sih dengan The Last of Us 2 gitu ya saya sendiri nggak punya PS4 lagi dan emang nggak pernah main The Last of Us gitu dan sebagai warganet yang sering mondar-mandir di internet itu jadi saya cukup terupdate gitu dengan kejadian itu dan kalau diperhatiin gitu emang skor-skor review dari apa ya, reviewer-reviewer yang besar gitu ya kayak IGN, terus GameSpot dan sebagainya gitu rata-rata skornya bagus-bagus gitu dan gamer-gamer yang merasa Last of Us 2 itu jelek, nggak sepantasnya mendapatkan skor setinggi itu bahkan ada skor 10 dari 10 gitu ya nah yang jadi pertanyaan disini review itu sebenarnya kan eh apa ya review? kok jadi bingung review itu kan sebenarnya pendapat seseorang tentang sebuah produk atau apapun itu yang dia review gitu jadi misalnya saya nge-review sesuatu itu ya jelas itu pure pendapat saya gitu kan dan kalaupun saya dibayar gitu ya itu sebenarnya nggak mempengaruhi-mempengaruhi banget gitu dengan produk itu sesungguhnya gitu kan karena misalnya produk itu emang jelek terus di review, dibayar terus reviewnya bagus pada akhirnya produk itu bakal tetap jadi produk yang jelek gitu nah tapi di Last of Us 2 ini banyak orang yang mengkomentari kalau banyak hal-hal jelek di game itu dan nggak setuju dengan review-review yang skornya bagus padahal kenapa sih gitu loh kenapa skor review dari reviewer-reviewer itu segitu mempengaruhinya kah dengan dia gitu aduh maksudnya gimana ya maksudnya kalau ada yang review nggak sesuai dengan apa namanya pendapat kita yaudah sih kenapa harus dipermasalahin gitu mungkin kan namanya juga selera orang beda-beda terus perspektif orang beda-beda juga gitu kan jadi kalau ada review yang nggak sesuai dengan penglihatan kita yaudah gitu loh nggak usah terlalu di di apa ya di nyinyirin terus gitu karena nggak sedikit gitu orang-orang di internet yang segitu bencinya sama Last of Us 2 dan review-review dengan skor bagus itu hampir tiap jam dia update-nya tentang berita-berita buruk tentang The Last of Us 2 terus gitu loh terus maksudnya jadi gimana ya nggak capek apa gitu memfokuskan diri terhadap sesuatu yang dia benci kenapa sih dia nggak ngelakuin hal-hal yang dia suka aja gitu daripada sibuk ngurusin ngebenci-benciin yang emang dia nggak suka gitu itu kan buang-buang tenaga buang-buang waktu gitu kenapa nggak kita fokus ke sesuatu yang kita suka aja gitu daripada kita fokus ke sesuatu yang kita nggak suka gitu jadi daripada kita terus membangun perasaan dan benci dan marah itu tentang Last of Us 2 ya mending kita move on aja gitu kan karena game kan nggak cuma itu doang gitu banyak gitu kan game-game baru yang rilis juga banyak game-game yang bisa dimainin juga gitu nggak perlu fokus ke Last of Us 2-nya gitu kadang juga bingung katanya story-nya jelek story-nya begini begitu harusnya begini begitu yang jadi masalah disini video game itu kan bentuk salah satu bentuk karya juga gitu kan ya jadi itu adalah sebuah karya orang lain atau sekumpulan orang gitu dan ya berarti suka suka mereka gitu mau bikin cerita seperti apa kita sebagai pemain ya tinggal pilih mau suka atau enggak tapi ya kalau nggak suka juga kenapa sih kita harus terus menerus dan secara intens mengungkapkan ketidaksukaan kita di internet gitu padahal ya kalau udah nggak suka mah ya udah ditinggal aja ngapain terus-terusan di permasalahin gitu kecuali kalian adalah seorang content creator yang memang mendapatkan penghasilan dari menjelek-jelekkan sesuatu gitu kan kayak ya mungkin sebagian besar content creator yang mengikuti alur kebencian The Last of Us 2 itu memang mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan dari orang-orang yang kebetulan emang benci sama game itu terus jadinya ngumpul jadi ada perkumpulan kebencian yang akhirnya memberikan keuntungan kepada si content creator yang membuat sebuah content tentang membenci The Last of Us 2 gitu tapi mungkin sebenernya disini yang mau saya sampaikan bukan perkara The Last of Us 2 nya gitu ya ya itu mah ya udah lah gimana gitu karena saya sendiri juga nggak main dan nggak begitu tahu banyak soal itu gitu tapi yang saya tahu gitu ya setelah mendengarkan review dari berbagai macam pihak gitu ya sebenernya sebagai video game The Last of Us 2 itu termasuk game yang bagus gitu cuma emang karena ada beberapa cerita yang emang kurang struck aja gitu jadi orang-orang pada benci dan kesal dan katanya juga ada insiden di studio developernya gitu saya juga nggak begitu mendalami infonya karena ya gimana ya kayak nggak ada urusannya juga gitu kan sama saya gitu jadi balik lagi yang mau saya sampaikan gitu kenapa sih kita harus fokus kepada hal-hal yang kita benci gitu kenapa waktu yang ada itu nggak kita gunakan untuk melakukan atau menyebarkan hal-hal yang kita suka gitu jadi sebarkanlah hal-hal yang baik hal-hal yang positif hal-hal yang kita suka gitu ketimbang kita terus-terusan nyinyir atau marah atau ngedumel tentang sesuatu yang nggak kita suka gitu karena kadang-kadang yang kita benci terus kita umbar-umbar terus kebencian kita itu ya lama-lama jadi apa ya ya jadi jadi sia-sia aja gitu buang-buang tenaga buang-buang waktu gitu kan ya mungkin kita merasakan kepuasan gitu ya kalau apa namanya mengumbar kebencian kita di internet itu kita rasanya puas banget gitu tapi ya setelah itu apa gitu lho sedangkan kalau kita menyebarkan hal-hal yang kita suka Itu ya bakal jadi positif gitu Kita bakal lebih Ter Apa ya Ter Termotivasi Bukan Apa ya Ya setidaknya kita udah menyebarkan hal yang kita suka gitu kan Kita memberitahu orang lain Kalau yang kita suka itu bagus gitu Ketimbang kita Menyebarkan sesuatu yang kita gak suka itu jelek gitu Jadi Fokuslah kepada Hal-hal baik yang kita sukain gitu Kalau emang gak suka sama sesuatu yaudah Cukup sekali aja gitu disampaikannya Gak usah Tiap jam, tiap menit, tiap detik Dibikin status atau di komen-komen terus di postingannya gitu Itu Ya apa sih gitu loh Karena emang sih Mengkritik itu emang nikmat banget gitu Karena kita Cuma mengkritik aja gak melakukan apa-apa Kadang kita Merasa lebih pintar daripada Developernya atau Pendulis ceritanya atau Apanya gitu Padahal kalau kita Disuruh Bikin juga kita belum tentu mau gitu kan Kalau urusan bisa sih ya Saya rasa semua orang bisa gitu Cuma Soal mau dan niat dan Keinginannya gitu loh Kita juga seringkali gak sadar gitu ya Kalau kita terus-terusan ngepost sesuatu yang kita benci Itu ya sama aja kita Mempromosikan Hal yang kita benci itu Dan orang yang tadinya gak tau Jadi tau Dan mungkin aja orang-orang Pada suka gitu Jadi ya Begitulah mungkin Pada intinya lagi Fokuslah kepada hal yang kita suka Kita share yang kita suka aja Yang gak suka yang gak usah di-share gitu kan Sama kayak Ada Sering ada yang kalimat Stop making stupid people famous gitu kan Tapi orang-orang yang membenci kebodohan itu Seringkali gak sadar dan Terus-terusan nge-share hal-hal bodoh Sampai Hal-hal bodoh itu Terkenal dan Dikenal orang dan Mendapatkan keuntungan gitu Jadi Ya begitulah Mungkin memang pada dasarnya Manusia suka nge-share sesuatu yang dia benci Untuk merasa lebih baik dari yang dia benci Dan Mungkin memang nikmat gitu ya Rasanya Namanya juga Manusia gitu ya Ya udah Mungkin Gitu aja buat Curhatnya kali ini Ini Lagi Gambar Orderan dari Twitch streamer lagi Ini avatarnya dia Jadi kayak ninja gitu Pake Postom yang agak Cyberpunk gitu kayaknya Kalau gak salah Yaudah Terima kasih buat temen-temen Yang udah Nyimak dan nonton sampai sini Terima kasih atas Support kalian selama ini Seperti biasa Jangan lupa like Share dan subscribe Supaya channel ini bisa terus berkembang Dan Jaga kesehatan Dan jangan lupa Jadi orang baik Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.